Mantan Menteri Kominfo, Joni G. Platte hari ini menjalani sidang perdara, sodara. Platte disidang bersama dua terdakwa lain di sidang perdana ini, di mana Joni Platte didakwa dalam kasus korupsi proyek BTS 4G, bakti Kominfo yang menakibatkan kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah. Mantan Menteri Kominfo, Joni G. Platte menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi proyek BTS 4G, Kominfo. Platte disidang bersama dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Girut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli human development dari UI, Yohan Suryanto. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Platte menyetujui proyek BTS 4G untuk 7.900an desa tanpa melalui kajian yang valid. Terdakwa Joni G. Platte dalam menyetujui perubahan dari 5.052 sit desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 sit desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis atau RPS, KM Kominfo maupun Bakti, serta Rencana Basis Anggaran atau RPA yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Kemon Finfo. Dakwaan jaksa juga mengungkap Platte meminta uang 500 juta rupiah per bulan dari proyek BTS Kominfo. Total uang yang diterima Platte sebesar 17 miliar rupiah. Terdakwa Joni G. Platte pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latte sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Joni G. Platte tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam dakwaan jaksa, perbuatan Joni Patte dan terdakwa lainnya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8,032,084,133,795 rupiah 95 rupiah 50 set atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan keuangan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transfer BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi. Jaksa juga menyebut dari total 4.200 BTS yang ditargetkan hingga Maret 2022 hanya 958 BTS yang tuntas dikerjakan. Berdasarkan Daktas Asset Management System AMS Bakti per 3 tahun Maret 2022 diperoleh informasi mengenai progres pekerjaan paket 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai berikut A. Dari 4.200 site, sejumlah 1.212 site telah selesai berita acara pengurusan hasil pekerjaan BAPHP B. Dari 4.200 site telah dilakukan uji fungsi berita acara uji fungsi BAUF terhadap TOWAS jumlah 1.5186 site POWERS jumlah 1.660 site BTS jumlah 1.625 site Transmisi jumlah 1.570 site C. Dari 4.200 site, jumlah 1.188 site telah dilakukan uji penerimaan berita acara uji penerimaan Terdakwa Joni G. Plate membantah dakwaan jaksa Ia merasa tidak melakukan apa yang telah didakwakan dan siap membuktikannya Saya mengerti yang mulia tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan Soal melakukan, tidak melakukan, nantilah Yang nanti saya akan buktikannya Joni G. Plate dan terdakwa kasus korupsi BTS 4J.com info lainnya didakwa dengan pasal-pasal Undang-Undang Tipikor dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah Tim Liputan, Kompas TV yang tidak melakukan Terima kasih